Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Kukloya, spesialis aquarium dan ikan hias. Sekali ini aku akan menunjukkan ke kamu berbagai macam koleksi ikan hias yang dimiliki oleh Kios Hobi Kukloya. Ayo! Ikan di sini stoknya berganti-ganti ya. Jadi setiap minggu itu kemungkinan jenis-jenis atau stok ikan yang aku miliki berganti-ganti. Tapi kemungkinan kalau yang ikan-ikan yang di sini, ikan yang kecil-kecil, dia hampir selalu ada setiap minggu atau dua minggu sekali pasti stoknya stabil. Misalnya ada terus. Yang pertama di sini ada ikan black horse ya. Ini ikan black horse, untuk harga air cerahnya itu Rp10.000 perekor. Terus di bawahnya ada ikan 99, ukurannya sejempol ini ya. Harganya Rp1.500.000, terus di bawahnya lagi ada ikan lemon, sama ukurannya sejempol kurang ya. Ini sejentik ini. Harganya juga sama, Rp1.500.000. Terus di sebelah atas di sini, di sini ada ikan black tetra. Untuk ikan tetra ini sebenarnya ada dua jenis. Black tetra dan tetra albino. Tapi untuk kali ini yang aku miliki tetra-nya tetra hitam ya. Terus di bawahnya ada ikan serpe. Ikan serpe ini biasa kalau yang beli buat di aquasep. Tapi kalau buat di akuarium biasa juga bagus. Yang penting nanti penatanya aja. Kalau di bawahnya lagi, ikan barbil. Ikan barbil ini sama, warnanya oranye ya. Dia buat aquasep bisa, buat ikan bias biasa juga bisa. Ini harganya sebenarnya sama Rp1.500.000, 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 Rp1.500.000. Kita lanjut ke sebelah. Di sini di atas sendiri ada ikan boines ya. Boines juga ada dua. Ya boines hitam. Kalau yang boines hitam ini yang sebelah sini. Ya boines hitam. Kalau ini boines albino. Harganya sama Rp1.500.000. Terus yang di bawah ini ada ikan yang kayak sapu-sapu. Semacam sinodontis. Tapi ikannya itu ada bintik putihnya di belakang. Ini namanya sinodontis panda sih. Kita manggilnya. Kalau kolidoras panda. Di bawahnya ada ikan merbel. Ikan balon juga boleh. Ikan pelati balon juga boleh. Bergantung lah. Dimanapun kalian berada pasti kadang-kadang manggilnya beda-beda. Kalau di sini ikan balon atau merbel. Ini gampang banget beranak ya. Gampang banget manak. Lihat cukup dicampur. Yang cermin sama cowok. Satu banding tiga. Satu banding dua. Atau gak usah perbandingan. Langsung aja campur. Di kolam. Bersama. Itu gak masalah beratan. Harganya seribuan ya. Oh ya yang tadi ini sapu-sapu pandanya. Harganya Rp4.000. Per ekor. Kalau di bawahnya ini ikan secret. Ikan niasa. Ini temannya ikan maintenance sama ikan lemon. Ikan niasa ukurannya ini segini. Seribuan. Sekornya seribu. Kalau niasa itu ada dua. Yang satu warna biru kayak ikan juani. Yang satu warna lorek hitam kuning. Ini kayak keterapin nih. Kalau dikainin gigit semua. Terus sebelah sini. Gimana? Kalau yang di atas ini tadi ya. Yang boines ini boines albino. Ini boines hitam. Kalau yang ini ikan juani. Ini saudaranya ikan niasa. Ya saudaranya ikan niasa. Ini ikan juani. Cuma bedanya. Dia corakannya lebih tegas. Birunya itu lebih muncul daripada ikan niasa. Ikan sama cichlid juga. Ya kadang-kadang kalau karakter cichlid kan agak galak. Jadi kalau kita beli sedikit. Kemungkinan tarungnya akan lebih besar. Terus di sini. Ikan albino. Dia fungsinya buat. Makan lumut ya. Kalau di aquascape. Atau di aquarium biasa. Yang punya pencahayaan lebih. Pasti akan keluar lumutnya. Jadi alangkah baiknya. Kamu memiliki minimal satu atau dua lah. Buat bersin-bersin aquarium. Terutama yang diserah-serah kecil. Dia sangat rajin sekali. Ya gitu. Tapi kekurangannya dia. Lumayan berbahaya untuk. Ikan-ikan dengan. Yang punya lendir. Banyak. Contoh kayak koki. Koi, komet. Kadang-kadang dia suka. Gigitin lendirnya sampai habis. Akhirnya ikannya mati. Ya gitu. Terus di pojok sini. Tinggal dikit ya. Dia ada ikan Sumatra. Nah ikan Sumatra ini. Harganya 1.500 juga. Tapi untuk kelas partai banyak. Aku bisa jualnya. 1.000 rupiah. Kalau banyak biasa. Dia bisa buat aku set. Aku ada yang biasa. Atau bahkan. Orang kadang-kadang sering membelinya. Dalam jumlah banyak. Untuk dimasukkan ke dalam kolam. Karena. Salah satu fungsi ikan Sumatra. Dia sering banget. Dipakai sama pemhubi koi. Untuk makan kutu. Kutu dari koi, koki, komet. Dan sebagainya. Kalau aquarium kena kutu. Aquarium kena kutu. Kasihkanlah ikan Sumatra. Beberapa kayak. Disesuaikan dengan jumlah. Jumlah ikannya. Atau besar aquarium atau kolamnya. Terus di sebelah sini. Kita ada sepat. Tapi ini. Jujur aku baru pertama kali. Punya sepat. Semacam ini. Aku gak ngerti. Jenis nama sepat. Secara ilmiahnya apa. Cuma yang jelas. Ini kita kasihin nama sepat oran ajar. Ikannya lumayan bagus. Wartanya kuning. Kayak sepat seum biasa. Cuma ada total-total kuningnya itu. Di ekornya. Bahkan di badannya juga. Kalau dia dikasih pasir yang hitam. Atau dasaran yang gelap. Dia muncul markingnya juga. Bagus banget. Terus kita di atas ini. Ini ada ikan pacu albino. Atau ikan bawah albino. Ikannya gede. Hampir lima jari. Buat fans predator. Pasti. Kadang-kadang sering. Tank mat. Ikan. Ikan-ikan predator. Kadang-kadang dimakan. Kasih ikan yang gede. Ikan apa. Segala macam. Ikan albino. Pasti biasanya. Bisa buat tank mat. Pacu albino. Ataupun patin albino. Biasanya adalah. Bisa buat tank mat. Harganya 100 ribu perekor. Ukurannya ambil lima jari. Makanya gampang. Apa aja mau. Kita disini kasih makan pur. Terus disini. Kita ada ikan stenopoma ya. Yang lorek-lorek itu. Yang kayak tentara. Itu ikan stenopoma. Terus. Kalau yang kayak hiu itu sebelah. Itu namanya ikan balasak ya. Masih kecil juga. Paling ukuran. 10 cm yang lah. Segini. Gak sampai. Gak sampai 10 cm. Mungkin 6 sampai 7. Harganya stenopoma sama balasak. Sama harga 6 ribu. Terus disebelahnya. Ada ikan sun catfish. Sama. Columbia catfish. Kalau yang sun catfish itu. Yang ada titik hitamnya itu. Tapi dia aslinya warnanya kuning. Kuning kemasan. Agak keputihan. Cuma gak tau. Ini mungkin. Albino apa kebawah. Apakanya mungkin ya. Kalau yang Columbia itu. Yang kayak lorek-lorek hitam tuh. Itu Columbia. Aslinya dia. Agak semi predator. Predator juga. Kalau sama ikan kecil ya. Memakanya. Cuma kalau disini. Aku udah biasa kasih pakan pur sama cacing. Ya jadi. Sifat predatornya agak berkurang sedikit. Terus disebelahnya itu ada ikan dutch ya. Dutch pun bermacam-macam. Ada dutch corneo. Ada dutch matra. Nah disini aku punya dutch corneo ini ya. Dutch silver bisa lho kan. Dan kualitasnya itu dibentukan dari bar yang dia miliki. Disini aku punyanya itu yang mixed bar. Katakanlah aku niatnya milih 4 bar. Tapi pas dipilih ternyata. Ada yang mixed bar. Ada yang sebelah 3. Ada sebelah 4. Tapi aku seringnya. Pasti milihnya yang 4 bar. Minimal simetris kanan-kiri. Makanya disini tak tulis aja. Dutch mixed bar. Untuk harganya itu. 75 ribu per ekor. Ini masih kecil ya. 2 jari lebih. 3 jari kurang. Ya harganya 75 ribu. Terus ke sebelahnya sini. Yang atas. Disini ada ikan pipas ya. Masih kecil. Ukuran. Sejendik inilah. Ya sekelengking. Harganya 20 ribu. Jenisnya pipas mono ya. Ya makanya. Ya predator ya. Disini makanya cacing. Aku untuk ikan-ikan kecil. Ikan cerai udah mau. Terus di bawah sini. Ini juga masih predator ya. Ini yang bawah. Ikan. Sampai ini palmas yang diceri. Ukurannya udah gede nih. Bandingnya sama kakek gue. Ya. Kalau. Hampir 2 kilan. Ya. Ya kurang lebih. Sekitaran 50 cm. Lebih hampir 60. Itu palmas yang diceri. Umurnya aku rapi sekitaran 3 tahun. Terus harganya 250 ribu per ekor. Aku punya 2 ekor. Terus sebelahnya itu. RTC sama. Aku juga nge-keep dari kecil segini. Umurnya mungkin hampir. Hampir 2 tahun. Sekitaran 1,6 tahun. Karena aku beli Januari 2019. Sekarang udah 2020. Bulan April. Ya harganya juga sama. 250 predator. Makanya ikan. Terus di sebelah sini. Ada ikan aligator. Di dua ini. Ini aligator semua. Yang satu aligator spatula. Yang satu florida. Nanti aku tunjukin di sekolah. Videonya yang lebih jelas. Untuk spatula dan florida itu harganya sama. 20 ribu per ekornya. Ukurannya hampir sekilang. Nah segini sekilang kurang. Ya. Ini gak bisa dicampur sama ikan-ikan yang kecil-kecil tadi. Karena nanti pasti dimakan. Kadang-kadang juga kalau agak gede. Lumayan jahil juga sama ikan yang lain. Kadang dalam nyaplok lah. Apa istilahnya. Dalam wigit lah ikan yang lain. Yuk terus kita kesana ya. Kita lihat koleksi ikan yang lain. Di sini aku punya ikan lohan ya. Ya jenisnya SRD semua. Karena saya fans berat ikan SRD ya. Karena yang pertama perawatannya mudah. Yang kedua penjualannya pun juga mudah. Perawatannya juga gampang. Minimal itu sunungnya gampang. Warnanya juga gampang. Itu ikan lohan sih. Hampir mayoritas sih semuanya gampang. Cuma kalau untuk pasaran dari segi harga dan kemudahan untuk merogresnya itu paling gampang ikan lohan SRD. Di sini aku punya beberapa SRD. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hasilnya di sini biasanya aku punya banyak. Tapi kebetulan udah laku semua. Ini untuk stok bulan April. Tinggal yang ini ya. Ini harganya 250 ribu. Nanti kamu bisa lihat videonya masing-masing ini ya. Kalau yang kukuran seginian, kecil. Ini aku menjualnya 100 ribuan. Kadang-kadang sampai 100. Sekolahnya 100 sampai 200 ribu. Tergantung lah kalau masalah harga. Nanti tergantung kualitas juga. Jadi aku gak bisa ngasih tau kalau misal harga lohan pasti segini. Ini gak bisa seperti itu. Terus di bawah sini ini. Fans maru ya. Ikan-ikan yang gak butuh karator. Gak butuh kompak. Gak butuh filtrasi. Yang katanya lagi ngetrend. Disini aku punya marbor. Ikan maru borneo. Harganya 35 ribu. Per rekor. Panjangnya kurang lebih hampir 1 kilanan lah ya. Sekitaran hampir 20 sentian. Maru borneo. Disini ada sampel juga. Aku di belakang masih punya banyak. Di sini andraw. Kalau andraw ini gak bisa gede katanya. Paling gede itu 15 senti. Harganya 225. Terus di sini ada maru sumatra. Kemayang aku ngambil 5. Ini tinggal 3. Harganya juga 35 ribu. Maru sumatra. Ini masih kecil ya. Segini ukuran 1 kelinking. Kalau andraw ini juga 1 kelinking. Disini. Disini ada yellow centarum ya. Ini 2 kanan kiri yellow centarum semua. Harganya itu 25 ribu. Tapi jujur aku aku yellow centarumnya ini lumayan kurus-kurus. Karena dikasih makan ikan. Boros banget. Terkasih makan cacing ternyata. Ternyata gak cepat gede. Agak lambat ya. Itu dari cana-cananya ya. Yang aku miliki. Terus ke sebelah sini lagi. Disini aku ada koleksi ikan palmas yang lain ya. Yang pertama ini palmas delizi. Ini jarang banget. Aku punya delizi ya. Memang di pasaran juga jarang. Lakunya juga jarang. Jadi delizi disini. Aku kayak udah lama. Dulu beri berapa ya. Sekarang tak jual 100 ribu perekor. Panjangnya hampir segini ya. Sekitaran hampir 20 centi. Perekornya 100 ribu. Gak bisa gede. Kayak palmas yang dijeri itu gak bisa. Ini juga udah mentok. Aku udah sekitar 4 bulan. Gak ada perubahan gelasinya. Besarnya tetap segini. Terus yang sebelah sini bawah. Ini ada palmas yang dijeri ya. Itu yang bisa gede. Yang ukuran segini. Lihat kecilannya. Ini harganya 25 ribu. Aku punya. Yang disini agak kecil. Yang kalau yang di kolam sana. Agak besar. Palmas yang dijeri. Terus di sebelah sini. Ada palmas albino. Sama palmas senegalus ya. Harganya 20 ribu. Ukurannya belum sampai sekitaran 12 centian. Terus di atasnya sini. Ini ada darts ya. Kayak darts yang tadi itu. Cuma dia lebih kecil. Hal ini ukuran sejempol ini. Darts harganya 30 ribu. Mikbar. Terus maju lagi disini. Disini ada ikan dolar ya. Dolarnya satu. Satu ikan dolar. Cuma dua ukuran. Satu ukuran gede. Satu ukuran kecil. Ini makanya juga gampang. Apacah mau bisa buat tank mat ikan predator juga. Untuk harganya. Dolar itu yang ukuran gede. Hampir 3 jari ini. Harganya itu 20 ribu. Kalau yang kecil. Hampir sekolah segini. Harganya 10 ribu rupi. Untuk di atas ini. Kanan kiri. Ada koleksi arwana semuanya. Kalian kiri itu arwana. Mulai dari situ. Kasih tau ini arwana silver ya. Ukuran kurang lebih 12 sentian. Harganya 65 ribu. Arwana silver. Arwana silver. Arwana silver. Silver. Terus ke sini. Di sini ada arwana red banjar ya. Masih kecil dari belum kelihatan warna merahnya ya. Harganya. 550 ribu. Lanjut ke sebelah. Di sini ada ikan jardini. 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 Untuk jardini ukuran kurang lebih hampir. Hampir 20 senti ya. Jardini ini juga termasuk lagi ngetrend ini. Lagi banyak sekali. Breder jardini. Plus yang meroges jardini juga lagi banyak. Yang nge-keep jardini juga lagi banyak. Plus peminatnya juga lagi banyak. Harganya 250. Banyaknya kurang lebih hampir 20 senti. Kalau di sini ada golden pinot. Masih ukuran sekitaran 12 senti. Harganya 350 ribu. Ini golden pinot ya. Nah yang sebelah sini. Ini green pinot ya. Jadi pinot itu terbagi dua. Golden pinot sama pinot. Walaupun hasilnya kalau kita beli golden pinot itu. Masih tepakan-tepakan. Dia beneran golden atau mungkin besarnya jadi green pinot. Untuk yang green pinot yang aku miliki. Aku juga terkejut kemarin. Aku mendapatkan sebuah sertifikat. Nah istilahnya hasilnya dia dari braider terkenama ya. Dari istilahnya ada produsennya. Ada apa ini namanya ya. Sertifikatnya berarti keluar dari sebuah petek perusahaan yang khusus. Braiding arwana ya. Ini arwana green pinot. Harganya 550 ribu. Kita ke sebelah. Di sini ada ikan gosom ya. Untuk harganya 5 ribu rupiah. Tapi sebenarnya ini masih bisa di progress. Biar ikannya lebih cantik lagi. Jangan ditambahin background hitam atau pasir malang. Atau nuansa-nuansa yang gelap. Nanti dia ikannya akan muncul warannya. Kayak digambar di samping nanti ya. Ini terkasih tau ini gambar dari gobel. Itu ikan gosom ya. Terus yang sebelah ini pacu atau bapak albino. Yang tadi. Ya oke. Ini bentar. Terus di sini aku punya oscar ya. Dia oscar hitam. Oscar batik nih. Sekarang oscar lagi mahal ya. Dulu ukuran segini aku paling jual paling mahal 10 ribu. Kalau sekarang aku dari sana juga udah 10 ribu lebih ya. Ini aku jual 20 ribu per ekon. Ukuran 2 jarian. Seperti ini. Terus di bawahnya ada ikan koki. Koki ini kecil-kecil ini. Banyak sejempol tapi sejempol lebih. Untuk harganya sendiri 2.500 rupiah. Per ekonnya. Kalau di sana ini koki yang aku seneng ya. Aku paling seneng ini ikan koki jenis ini. Dia ikan koki riukin. Ini agak gede juga nih. Segini nih. Harganya 15 ribu per ekon. Koki riukin. Terus selanjutnya di kolam. Di kolam aku gak mesti ya kalau ikan di kolam ini ada ikan koi. Bisa dilihat. Itu ikan koi ya. Itu harganya 8 ribu. Kalau ikan koi ini yang gak punya harga standar ya. Kadang-kadang naik kadang-kadang murah aku gak bisa ngasih harga yang stabil lah gitu. Kalau ikan koi. Karena dia tergantung ukuran sama kualitas juga. Dan jenisnya juga macam-macam. Aku juga gak hafal setiap jenis ikan koi yang ada di pasaran gitu. Terus di sebelahnya itu ada ikan pakan. Ya ikan pakan buat predator. Karena ikan nilai ikan melom semuanya harganya sama 100 rupiah. 100 perak per ekonnya. Disini ada ikan komet ya. Ini ikan sejuta umat ya. Mayoritas ikan yang paling cepet laku disini ikan komet. Untuk harganya itu 1000 rupiah per ekon. Ikan komet ini 1000 rupiah per ekon untuk pengambilan jumlah banyak. Minimal 50 atau 100. Bisa terkasih harga 750 rupiah per ekonnya. Ikan komet. Dengan ukuran segini. Ukurannya pun gak tentulah ya. Kalau ini termasuknya ukuran harga 1000. Ya sedang lah. Standar ukuran segini. Kadang-kadang aku menjumpai ikan komet dengan harga 1000. Tapi ukurannya lebih besar ya. Terus ikan terakhir yang memiliki. Bukan ikan ini ya. Apa namanya? Lobster. Lobster tawang. Ya ada lobster oran. Warnanya ada yang oran. Ada yang biru juga. Ada yang coklat. Ada yang semu putih. Ini hasilnya putih kalau udah putih. Untuk lobster ini harganya 1 ekornya 5000 rupiah. Perawatannya gampang. Gak perlu korelator. Gak perlu oksigen. Cuma yang penting caranya airnya dangkal. Kalau airnya dalam atau kolamnya luas lah baru butuh air. Cuma kalau dia cuma pengen pelihara doang. Itu hasilnya gampang. Cuma dikasih air yang sedikit aja. Di paskom atau apapun dia hidup. Yang penting ada tatakan buat dia ngambil oksigen langsung. Di darat. Makanannya pun gampang. Sub indo by broth3rmax